Joko Widodo adalah magnet sepanjang tahun ini. Ia terus menyedot perhatian media masa dan publik di media sosial. Inilah sukacita kemenangan Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama, usah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta 15 Oktober 2012. Eforia seperti ini biasanya tidak lama dinikmati para pemenuh. Tapi rupanya tidak berlaku bagi Jokowi. Sampai akhir tahun 2013, atau setahun lebih sejak Jokowi memimpin Jakarta, pamor mantan wali kota Solo itu tetap mengkilat. Setak terjangnya di ibu kota negara bukan hanya membius warga Jakarta, tapi juga publik nasional. Data awisometrics yang direkam dari 23 November hingga 23 Desember 2013, menunjukkan dominasi Jokowi sebagai bintang di media sosial dan media online. Postilan atas nama Jokowi di Facebook tercatat hampir 28 ribu, 565 ribu percakapan di Twitter, dan hampir 27 ribu berita di media online. Angka ini jauh melampaui tokoh nasional lainnya, termasuk Prabowo Subianto, Megawati, dan Abu Rijal Makri. Mengapa magnet Jokowi begitu? Dan inilah the headline spesial, dan kami membahas tentang Jokowi Dodo dalam bingkai media. Sudah hadir, Budiarto Sambasi dari Harian Kompas, dan juga pemimpin redaksi Berita 1 News Channel Don Bosko Selamun, juga ada pengamat politik Andrinov Caniago, dan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Prustika Herlamban. Terima kasih sudah hadir. Jokowi ibarat magnet tahun ini, Bang Don. Ya, Jokowi itu memenuhi semua syarat untuk menjadi news mecca. Bayangkan dia itu originality-nya tidak pernah, tidak ada yang disembunyikan. Lalu kemudian gesturnya selalu menarik perhatian kita. Lalu kemudian sering turun ke lapangan. Statement-nya quote-worthy benar. Jadi kemudian dia di tengah-tengah konteks situasi sosial politik yang menjadi antitesis dari cara pencitraan yang serba sopan, serba santun, serba terukur. Jadi memang sudah sepantasnya dia menjadi news mecca. Kalau kemudian menjadi news maker. Ini tidak heran, karena di Kompas, mungkin Kompas.com ya, itu nomor dua yang kemudian paling banyak memberitakan tentang Jokowi. Mbak, sebetulnya kalau kita lihat Kompas.com itu sekarang mungkin nomor dua, tapi sebelumnya dia nomor satu, di mana sampai dalam satu hari rata-rata itu kita bisa katakan ada sembilan berita hanya khusus untuk Jokowi. Ini tidak harian Kompas ya? Bukan, ini lebih ke... Tapi banyak juga di harian Kompas. Betul, jadi secara tokoh itu nomor satu yang paling banyak dibicarakan Kompas adalah Jokowi. Dan Jokowi menepati posisi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan tokoh-tokoh lain yang dibicarakan oleh Kompas. Media Darling. Ya, itu yang tepat ya, Media Darling. Kenapa bisa menjadi Media Darling gitu kan? Sampai Media Darling-nya kadang-kadang kami di newsroom itu banyak cerita juga di news outlet yang lain itu. Kalau pulang wartawannya nggak bawa berita Jokowi dimarahin. Masuk balik. Karena memang ratingnya tinggi. Kalau kenapanya saya kira ya, nggak ada yang istimewa dari seorang Jokowi itu pasti. Istimewa dalam arti sosok, penampilan, citra. Dia betul-betul antithesa dari katakanlah SBY. Lalu yang kedua, dia pemimpin yang belusukan. Itu saya ingat sekali betapa waktu itu tiba-tiba, ya kita semua tahulah ya, jangan-jangan ikut-ikut belusukan gitu lah kira-kira. Sampai yang terakhir saja waktu dia berada di Waduk Ria Rio, nggak salah ya, tiba-tiba muncul Gita Wiriawan. Untuk pendom lain. Jadi sampai kemudian ada juga toko lain, pihak lain yang kemudian juga... Lalu di kereta api, stasiun Cikini, mengko para ekonomian juga, khusus datang mau naik kereta api bersama-sama. Jadi media darling itu sekarang pertanyaan pokoknya adalah, bubble nggak? Itu. Nah itu menjawab bubble atau tidak. Kita boleh bertanya kepada konsumen media. Masyarakat itu sudah lama mencari yang anti-tesis itu, tapi yang ditemukan kan yang dibuat-buat gitu ya. Nah sekarang masyarakat menemukan yang genuine, yang original gitu ya. Makin dilihat makin ke dalam, makin kelihatan genuine-nya. Maka ya terjadilah hubungan mutualisme, simbiosisme dengan media antara Jokowi. Enggak ada Jokowi media rasanya... Versi Pak Andrilov bubble nggak gitu? Exposinya? Mungkin sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Karena ya itu seperti digambarkan tadi, itu kan mencerminkan kebutuhan dari media sendiri terhadap pemberitaan. Dan pemberitaan media juga didorong oleh karena masyarakat suka. Betul. Betul. Bang? Ya sebetulnya untuk mengukur apakah ini bubble atau tidak, itu kita lihat di lapangan. Betul. Kalau kita lihat sorot kamera dan seterusnya, pemimpin seperti Jokowi, di mana dia ada, di situ dikerubutin orang. Di mana dia ada, di situ dibintai tanda tangannya. Di mana dia, pokoknya banyak sekali orang, dan bahkan misalnya kita pernah di Waduk Kluid, tahu Jokowi itu datang ke situ, orang itu datang. Betul. Begitu rame. Tidak diundanglah, tidak berkayasa. Menurut saya mas, sampai sejauh ini, saya punya kewatin juga, apakah ini bubble atau tidak. Artinya menggelembung, lalu kemudian agak palsu begitu, tapi sampai sekarang kok belum terlihat. Jadi memang kemungkinan popularitasnya akan terus menaik gitu. Baru sikap. Betul. Kalau kita lihat, jejak Jokowi dari tahun 2012, sejak bulan Juni sampai sekarang, itu menunjukkan tren peningkatan yang luar biasa. Di tahun 2012, itu rata-rata pemberitaan Jokowi dalam satu bulan, itu 2.500. Tetapi sepanjang tahun 2013, itu pemberitaannya 4.500 setiap bulan. Dua kali depan. Dengan sentimen apa? Dengan sentimen positif atau negatif? Dengan sentimen positif. Lebih banyak positifnya. Kalau dihitung prosentase, berapa positif, berapa negatif? Itu sekitar 70 persen, kita bisa katakan bahwa tunnya positif. Dan tokoh, tidak ada tokoh lain yang melebihi Jokowi, kecuali Presiden SBY, di mana Presiden SBY itu memiliki 7.500 pemberitaan setiap bulan, tetapi lebih banyak bicara tentang seri monial. Betul. Kok bicara seri monial ya? Betul. Saya punya hal yang menarik, yang berkaitan dengan Jokowi. Tokoh yang di bawah populartisnya Jokowi itu adalah secara eksposur, itu adalah Ahok alias Basuki. Wakil Gubernur. Betul. Tetapi, kalau dilihat dari persebaran berita, itu Jokowi dia bisa dari Sabang sampai Merauke. Sementara Ahok lebih terkonsentrati. Terkonsentrati persebarannya berat. Kita akan kembali sesaat lagi. The Headline Spesial Jokowi dalam Pingkai Media, kita lanjutkan kembali. Mbak Tika, sebenarnya kalau kita tadi bilang magnet terus naik gitu ya, tapi apa saja yang kemudian membuat jadi berita dari indikator? Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara galis besar, dari 53.000 pemberitaan Jokowi dari Januari tanggal 1 sampai kemarin, itu ada tiga hal besar isinya. Nah, satu adalah kinerja Jokowi. Jadi ada sekitar 36.000 pemberitaan itu bicara tentang kinerja Jokowi dalam arti yang seluruh program-programnya itu ditulis oleh Jokowi. Kemudian yang kedua, dia sebagai capres, terutama juga masuk dalam PDIP juga. Ketika survei-survei jalan ini ya? Betul. Dan yang ketiga adalah Jokowi sebagai personal. Jokowi sebagai personal? Maksudnya apa? Jokowi yang dibicarakan kaitan dengan dirinya sendiri. Misalnya, Jokowi dan Gitar Metallica. Nah, itu ada 400 pemberitaan hanya bercerita tentang Gitar Metallica. Terus kemudian ketika Jokowi dan kurus misalnya. Jokowi kurus karena dibicarakan Ibu Megawati, itu menepati porsi yang cukup besar karena hampir 600 pemberitaan hanya bicara soal Jokowi kurus. Dan itu termasuk apa sih? Suplemen Jokowi itu kan sesuatu yang sangat media sosial juga ya? Ya, memang Jokowi ini menarik ya. Ada teori yang mengatakan bahasa tubuhmu adalah kalimat yang paling sempurna yang mewakili perasaan dan pikiran. Itu kira-kira. Jadi apapun diomongin, tapi bahasa tubuh kita lah yang lebih bisa dipercaya. Dan Jokowi ini bahasa tubuhnya sangat kuat untuk kemudian dimaknai sebagai seperti yang saya sudah katakan tadi, original, genuine, apa adanya. Lalu kemudian seolah-olah dia itu dia betul-betul bekerja, dia dekat dengan orang. Semua orang mengidentifikasi, aduh Jokowi itu seperti kok saya ya? Gitu kira-kira ya. Dan itu yang membuat dia menurut saya tetap akan menjadi media darling seperti kata Mas Bas tadi. Cuman saya ingin tanya ke Mas Andrinov. Ini kan sering ada pertanyaan. Yang benar itu karena Jokowi atau karena media? Duluan. Gitu kira-kira gitu. Karena para politisi masih mengatakan enggak, Jokowi itu sebentar lagi selesai. Selama ini dia ditolong oleh media. Dia tidak punya substansi untuk mengatakan tanpa media, dia tidak kira-kira. Karena tidak ada substansi sukses yang bisa diperlihatkan. Yang benar menurut saya karena masyarakat dan media. Tapi kalau hubungan antara media dan Jokowi mungkin ya secara hubungannya mungkin saling menggerakkan. Kalau kemudian Jokowi juga bisa mengangkat media itu juga ya. Itu kan juga diakui oleh teman-teman media. Jadi mau dikatakan seperti apa? Jokowi itu sangat mempesona sehingga tidak hanya mempesona media tapi juga mempesona masyarakat. Kalau saya dari beberapa peran yang tadi disebutkan oleh Mbak Rustika sebenarnya hanya ada dalam satu yaitu pemimpin. Ini adalah pemimpin yang alternatif. Memang antitesis. Pemimpin alternatif buat masyarakat. Masyarakat itu sudah sangat lama dilayani oleh pemimpin yang feodal, yang memamerkan kewibawaan, kekuasaan, formalitas. Ini dia rontokkan semua. Pak Androf juga mengamati media sosial juga. Oh iya, itu juga. Kenapa itu jadi pembicaraan? Karena itulah yang memang buat masyarakat sesuatu yang lain. Yang selama ini terpendam. Sehingga selalu muncul sesuatu yang baru dari Jokowi. Orang ingin menggali lagi. Ketemu lagi, ketemu lagi. Maka dia mengalir terus. Sosok alternatif begitu ya. Mengalir tanpa henti. Mengalir tanpa henti apa yang... Ya kalau saya sebagai warga negara dan warga ibu kota, saya agak berbeda dengan pendapat yang mengatakan dia akan bubble, sebentar lagi selesai. Karena pekerjaan yang dia lakukan, paling kurang sebagai gubernur, memang membuktikan dia bisa membalikkan semua keadaan dari sebuah status quo yang ya begitu-begitu saja orang birokrasi menjadi malas ya. Terlalu lama malas bahkan ya. Gak ada gairah dari warga untuk memiliki ibu kotanya. Itu sebuah diabalikan. Walaupun itu belum dalam bentuk pekerjaan konkret. Tapi dengan bawaan body language dia, bahasa dia yang sederhana, kejujuran dia. Akhirnya memang masyarakat, saya termasuk, percaya ini kita punya harapan. Salah satu bayangan saya begini, walaupun Jakarta makin macet. Banyak yang mengatakan ya, banyak yang mengatakan super taksi dan lain-lain, loh, Jokowi itu bukan malaikat. Dia gak akan bisa menyelesaikan kemacetan hanya dengan membalikkan tangan. Tapi yang dia lakukan, ya, dengan mengimbau masyarakat, jangan masuk busway. Saya sekarang malu merobos busway. Ya gak? Lalu jangan, apa namanya, menutup gerbang-gerbang, empat gerbang tol dan lain-lain. Ada yang konkret. Masyarakat juga lebih rasional, begitu atau gimana? Yang tidak dilakukan adalah pemimpin yang sebelumnya adalah, ya, pemimpin para pemimpin. Pada umumnya gitu ya. Adalah menjawab dengan, membuktikan dengan bekerja, kesungguhannya bekerja. Bukan dengan ngeles atau menyumunyikan atau meredah isu. Jadi ketika ketemu pun kekurang-kekurang dalam hal yang dikerjakan, masyarakat malu. Yang dilihat adalah kesungguhan dia untuk bekerja. Sehingga popularitasnya tetap baik, walaupun kemudian... Yang ingin saya katakan sebetulnya begini, ada visi atau penglihatan masyarakat, ada penglihatan politisi, mas. Karena kita kan sering bertemu, itu tadi yang saya bilang. Politisi itu bilang, ini betul-betul karena media. Padahal dia sebetulnya karena kerja, dan betul orang memaafkan kalau masih ada kurang. Itu pernyata. Masyarakat juga lebih rasional. Kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi. Salah satu hal yang jadi pembahasan adalah Jokowi Capres. Bagaimana posisinya di media sosial dan media online? Di media online sebenarnya pembicaraan mengenai Jokowi Capres sudah muncul sejak bulan Februari. Februari kapan itu? Februari 2013 ya? Dan pembicaraan itu trennya semakin hari semakin naik. Ada apa di 2013? Mulai ada wacana-wacana bahwa Jokowi menjadi Capres itu mulai disinggung oleh media sejak bulan Februari. Nah kemudian dia trennya semakin hari semakin meningkat dan mencapai puncaknya pada bulan September ketika rakernas PDIP di mana hampir semua media itu membicarakan soal Jokowi Capres. Dan harapan masyarakat dalam artian bagaimana supaya dalam rakernas tersebut Jokowi bisa menjadi Capres. memang sejak awal tahun ketika PDB melansir Capres Jokowi sudah masuk dan memang sejak itu tampaknya popularnis terus yang menarik itu adalah bahwa yang menarik itu sekarang ini orang berbicara berdasarkan hasil survei orang sekarang bicara siapa siapa lawan tanding Jokowi saya termasuk orang yang mengisi questioner yang dibuat oleh Fakultas Psikologi yang mencari siapa lawan tandingnya ada beberapa nama begitu tidak ada mencari siapa pasangan yang soal tidak mencari pasangan siapa lawan tandingnya itu betul-betul menurut saya kita mungkin sampai pada kesimpulannya bahwa memang dia jalan sendirian di depan based on survey saya kira mas Andrino kan banyak membaca survei itu Pak Andrino memang di arus bawah pun bukan begitu dulu kalau kita baca Rakyat Nas BDIP itu yang tergambar itu suara arus bawah yang mereka datang dari berbagai daerah kabupaten, kota, dan provinsi cuman ketika itu masih dikendalikan kan tapi yang itu mencermingkan bagaimana suara di masing-masing daerah nah kenapa karena begini dengan tadi tampil expose di media masyarakat luar Jakarta itu jadi iri dengan masyarakat Jakarta karena ini wah kami juga pengen dapat itu sebabnya ya ini sekarang belum lepas saja artinya kalau lepas suara-suara dari masyarakat bisa jadi memang tidak pemilu 2014 apa yang kemungkinan bisa menyebabkan Jokowi turun popularitas dan rentabilitasnya yang pertama maksudnya turun turun popularitas dan elektabilitas oh turun popularitas ya kalau ngomong kalau kita bicara capres ya oh bicara capres ya memang ini semua belum tentu ya masih wacana tergantung ketum PDIP tapi itu ya tetap one million dollar question gak tahu apakah jadi apa enggak jadi asumsi juga nanti bicaranya tapi kalau lihat dari calon-calon yang sekarang tersedia saya kira dia satu-satunya yang paling unggul jadi gak ada lawan itu dengan segala hormat ya saya punya catatan terakhir itu dikasih tahu oleh Yudi Latif yang itu surveinya itu kalau misalkan Jokowi Capres apakah Anda akan datang ke TPS 80% dan partisipasi membaik 83% oke luar biasa dan kalau tidak kebalikan 30% jadi apatis masyarakat sekarang tergantung ya bisa diubah kalau Jokowi mencalonkan diri nanti jadi juga bergantung pada Jokowi kalau melihat trend harus dikatan betul jadi kalau kita bandingkan exposure media itu antara Jokowi dibanding dengan calon-calon yang lain memang sangat jauh sekali tokoh yang paling dekat seandainya pun Dahlan Iskan dari konvensi Partai Demokrat pun dia popularitasnya hanya sepertiga dibanding dengan Jokowi dan dibandingkan dengan calon-calon yang lain mungkin hanya sekitar 20% oke tampaknya memang susah akan turun unstoppable bisa seperti itu tapi kan ada cerita begini apakah akan ada cerita-cerita buruk yang akan mempengaruhi Jokowi ini turun yang kita amati saya tidak baca dengan teliti ketika ini makin di fitnah atau makin diceritakan secara buruk dia makin populer mungkin orang ini adalah salah satu tipe pemimpin yang orang sebut sebagai teflon seperti dulu Bill Clinton itu ketika kasus perselingkuhan dengan Monica Lewinsky tidak dipercetel kemudian orang kemudian memaafkan dia itu telpon presiden dia ini juga mungkin seperti itu jadi tidak berbekas kalau kotor apakah seperti itu saya juga tidak tahu tapi fakt saja begitu kemudian kalaupun dia jadi capai siapapun lawannya harus sangat sangat hati-hati kalau itu terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di Headlines dan pemirsa kami akan kembali untuk Anda kami ajak Anda berbincang dengan Joko Widodo Joko Widodo selalu menjadi magnet warga belusukan yang menjadi ciri khasnya amat disukai publik meski baru 14 bulan memimpin Jakarta sebagian janjinya sebelum menjadi gubernur sudah terlihat Jokowi membenahi pedagang pasar tanah abang tanpa konflik Jalan Damai juga dipakai Jokowi menata waduk Pluit dan waduk Ria Rio duetnya bersama Basuki Cahaya Purnama diapresiasi oleh warga Jakarta hasil survei Indobarometer yang dirilis bulan Oktober lalu mencatat kepuasan warga Jakarta atas kinerja pasangan ini di atas 85% warga Jakarta amat puas gebrakan gubernur Jokowi di bidang kesehatan dan pendidikan lewat Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar survei pusat data bersatu terhadap 12 masalah Jakarta mencatat warga puas dengan 10 program Jokowi 2 program Jokowi yang masih merah adalah mengatasi banjir dan kemacetan Anda kembali bersama atas headline spesial untuk tahun 2013 ini dan sudah bersama kami saat ini Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo dan juga pemimpin redaksi berita satu Don Bosco Selangontar Jokowi terima kasih pasar baru riu memang karena pasar ya ya setiap hari juga rame seperti ini kita sudah bicara dengan praktisi media tentang bagaimana sepanjang tahun 2013 ini magnet Jokowi di pemberitaan bahkan ketika kemudian soal transportasi soal kemacetan soal banjir di singgung pun masyarakat itu tampaknya permisif begitu itu bukan cuma kerja Pak Jokowi kok gitu ada beberapa lain yang mesti ditangguh pemerintah pusat daerah lain Pak Jokowi melihat dukungan masyarakat yang begitu besar ya itu memang kenyataannya ini misalnya masalah majat atau masalah banjir apapun ada peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada peran juga masyarakat ada juga peran pemerintah pusat dan ada juga peran daerah sekitar saya kira yang dirasakan masyarakat ya memang itulah sebenarnya fakta Pak Jokowi merasa masyarakat sebenarnya rasional bukan karena dukungan yang begitu besar Bang Dor iya tentu kalau kita lihat ya Pak Jokowi ini seperti dimaafkan ketika orang berbicara tentang kemacetan kita tahu susahnya macetan ya karena mungkin belum membuat kesalahan yang dimaafkan apanya karena masyarakat tahu bahwa ini persoalan yang lama yang sudah lama yang sudah bertahun-tahun berpuluh tahun dan bergunung-gunung dan kemudian gak mungkin kita selesaikan dalam waktu sehari-dua hari ini Anda ini di media itu seperti dikejar-kejar kayak paparazzi mengejar-kejar selebritis yang di barat itu bahkan misalnya dulu siapa? rati Inggris dulu bekasnya? Bukan eladidaya Anda tidak begitu tapi banyak sekali orang media yang mengejar-kejar terus mau berita dan semua beritanya selalu masuk gak tahu saya tuh kalau misalnya mengejar saya dikejar juga apanya gitu tampang juga gak ada bodi juga kurus gitu apanya gak ngerti karena ada beberapa hal yang kemudian menjadi sorotan media bukan hanya media online media sosial juga soal pribadi termasuk soal kurus itu loh pak iya sampai semuanya diurus sepatu saya diurus sepatu sobek diurus baju gak baik diurus semuanya diurus sampai apa potong rambut aja diurus mengurus yang lain ngurus yang masih selain Jokowi kan masih banyak tapi ada hal lain tentang Jokowi juga soal kinerja juga sih sebenarnya bagaimana kemudian hubungan antara pemerintah DKI sekarang ini dengan pemerintah pusat iya karena begini kalau kita bikin media framing analisisnya Pak Jokowi itu kan anda ini rame dibelitakan pertama hasil survei begitu banyak lalu kemudian anda berusukan banyak sekali beritanya kemudian personal anda ini metal rocker gitu kemudian waktu ulang tahun lalu kemudian sorotan fisik tadi kemudian mobil murah kemacetan dan lain-lain semua itu membuat anda dikritik sama Pak Amin Rais malah makin naik di mata orang ya sebetulnya Jakarta ini adalah masalahnya adalah bergunung-gunung dan masalah itu kalau kita bisa selesaikan itu adalah juga panggung artinya apa kalau kita menyelesaikan masalah dan masalah itu bisa diselesaikan orang semuanya akan menyorot karena sebetulnya semua lampu sorot itu ada di Jakarta saya kira saya kira apa yang kita lakukan adalah memang mendekati masalah dan secepatnya bisa pengennya pengen segera menyelesaikan masalah yang ada tapi kan ada kan masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu sehari tapi ada yang waktu seminggu tapi ada yang juga harus lima tahun ada yang harus sampai sepuluh tahun ini berbeda-beda dan sekarang ini masyarakat saya lihat rasional oh yang ini bisa cepat diselesaikan di harus diselesaikan dong pak tapi kalau yang ini memang perlu waktu enam tahun lima tahun tapi belum tentu kalau bukan Jokowi kira-kira gak tahu magnet di media dan kemudian pemberitaan yang terus-menerus dukungan masyarakat di sosial media pak Jokowi melihatnya dukungan ini seberapa besar kemudian mendukung pekerjaan sebagai gubernur BKI Jakarta ya mestinya kesempatan ini atas dukungan besar dari masyarakat kita berani memutuskan hal-hal yang mungkin gubernur lain tidak berani memutuskan kita berani memutuskan misalnya apa ya misalnya waktu kita kemarin mau menata menertipkan tanah abang banyak yang membisiki saya mas pak Gub hati-hati itu daerah konflik tidak populis preman lagi ada risiko besar di sana entah itu preman entah itu apa apa backup dari kanan kiri saya gak ngerti tetapi ada yang mengingatkan saya itu tetapi apa kita ini ingin bekerja gitu loh dan ingin menyelesaikan masalah setelah saya lihat pagi saya lihat siang saya lihat sore saya lihat tengah malam jam 1 jam 2 saya lihat masalahnya sudah kelihatan ya saya putuskan saya berani memutuskan karena peta lapangannya sudah kita ada semuanya termasuk dukungan ketika Anda menghukum orang yang melewati busway dengan hukuman 1 juta untuk mobil dan kemudian dapat dukungan tetap dapat dukungan saja dari publik iya ya memang artinya masyarakat sekarang ini sadar bahwa itu jalur untuk busway bukan jalur untuk mobil pribadi bukan jalur untuk sepeda motor itu adalah jalur khusus untuk busway dan di setiap jalur itu ada tandanya bahwa yang lain tidak boleh masuk dan masyarakat artinya masyarakat pas sudah mulai sadar hukum tertib hukum tertib sosial ini yang ingin terus kita garap oke kalau kita baca media itu seperti hukum hukum tentang pemberitaan itu tidak berlaku untuk Pak Jokowi kita di pemberitaan biasanya begini bad news is good news tetapi untuk Pak Jokowi apa ya bad news is good news juga good news also good news jadi hasilnya semuanya jadi good news memperhatikan gak arah media seperti itu ya kan ada badnya juga ada yang menyerang menjelekan ada yang menfitnah dan buat kita saya kira biasa disadari bahwa tidak akan menjadi tidak akan ada dukungan 100% begitu bukan Pak ya gak tahu tapi buat saya biasa saya dulu 8 tahun menjabat kuali kota juga seperti itu sekarang juga sama saja menurut saya ada yang senang ada yang tidak senang ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung biasa gak mungkin kita ini bisa membahagiakan semua orang semua warga saya kira gak bisa Pak Jokowi suara Anda kelihatan kalau saya perhatikan di TV di koran suara Anda makin keras dan makin meninggi belakangan ini suara Ahok juga lebih tinggi lagi apakah itu sebuah gambaran betapa susahnya mengatur orang di Jakarta seperti yang Anda tadi katakan persoalan kita itu mendisi pikiran orang itu berat sekali itu mungkin pas ditanya pas belum makan gitu loh akhirnya suaranya menimpi orang belum makan ditanya yang sulit-sulit ada satu hal ketika kita tetap fokus tetap bekerja dan melihat peta lapangan betul-betul kita buka kita lihat secara detail itu yang terus akan kita lakukan ada satu hal ketika orang mengatakan dukungan yang besar membuat seorang Jokowi juga berani menyuarakan berbeda dari pesat contohnya soal loko screencard Pak Jokowi ini bukan masalah berbeda dan tidak berbeda ini masalah kepentingan saya kan kita ini kan baru ngurus kemacetan baru konsentrasi ngurus kemacetan mengurus menggolokan agar MRT ini bisa jalan kita sudah punting-punting monore juga sama punting-punting kita ingin menambah busway ini agar jumlahnya tambah juga punting-punting belum kebijakan yang lain yang berkaitan dengan kemacetan kita loncat sana loncat sini tidak ngimpi tidak hujan tahu-tahu besok ada apa itu loko screencard kaget dong tetapi ujungnya Anda yang memenangkan di media masa itu kelihatannya kita ini tidak bicara menang dan kalah berbicara ini kemacetan ini belum selesai yang ini muncul terus terang ya kita kaget karena tidak diajak bicara tidak kaget ketika Pak SBY bilang kemacetan di DKI itu urusannya DKI urusan Gubernur kalau sekali lagi urusan kemacetan itu urusan kita semuanya urusan masyarakat yang beli mobil setiap hari urusan pemerintah DKI tentu saja tanggung jawab saya sebagai Gubernur saya tanggung jawab kemudian juga pemerintah pusat ada juga dan tidak dalam prosentase yang kecil dalam prosentase yang besar daerah sekitar juga ikut langkah dekat dari pemerintah DKI untuk kemacetan ini selain selain tadi membereskan membersihkan jalur Transjakarta membuat orang beralih paling tidak sedikit membuat orang beralih ke akutan masal Transjakarta karena kalau kita menunggu MRT masih 5-6 tahun Monore juga kira-kira 3,5 tahun yang paling cepat ya beli bus sehingga akhir tahun ini kita akan tambah bus yang besarnya kira-kira 400 yang bus sedangnya juga kira-kira kurang bisa 400an kalau kita ini hal yang paling cepat yang bisa kita lakukan kemudian segera mengejar yang namanya Electronic Road Pricing itu itu pun masih harus kita sesuaikan dengan jumlah bus yang datang ini beda kalau misalnya Monore sama MRT Rampung semua koridor bisa kita IRP-kan semuanya IRP bisa semua koridor kita lakukan tapi ini nanti mungkin hanya 1, 2, 3 atau 4 koridor yang bisa kita beri Electronic Road Pricing jadi Jakarta akan lebih nyaman 4 atau 5 tahun dari sekarang ya perkiraan kita pada tahun-tahun itu kemarin minggu lalu saya ikut ke Jepang lalu kemudian Jepang di sana mau meminjamkan pemerintah Indonesia sebanyak 100 lebih triliun untuk mengurus MRT DKI diajak DKI Pak Jokowi diajak juga diajak tapi gak ikut gak ikut kenapa Pak? ya karena itu kan G2G pemerintah pusat dengan pemerintah Jepang kalau saya kan bagian pelaksana saja tadi Pak Jokowi bilang ya mungkin karena saya belum makan tetapi ini agak konstan begitu beberapa waktu belakangan ini dan Pak Ahok sampai ngomong kemarin ya tentang misalnya subsidi BBM subsidi tidak perlu tidak perlu semua orang tinggalkan kendaraan pribadinya silahkan naik bus yang akan gratis wacana angkutan gratis itu? ya busnya sudah kita siapkan berapa banyak pada koridor-koridor tertentu nanti akan kita siapkan bus tingkat yang gratis memang sudah ada studinya dari arah mana kemana kemudian ada terutama memang koridor-koridor yang padat protokol jalan-jalan yang besar sudah sudah sampai-sampai Pak Ahok hanya belum belum kita buka sekarang karena kita akan bicara kalau busnya nanti mungkin bisa akhir tahun mungkin bisa minggu pertama Januari sudah datang iya paling seminggu dua minggu ini datang baru kita bicara atau sudah datang ya sudah datang beli bus dari mana Pak? apanya? beli bus dari mana? ya nanti kalau datang nanti gitu soalnya suara pahawah itu masih ingat Cah mereka naik motor karena motor kan sering membuat kecelakaan banyak yang mati kan? iya kecelakaan terbesar ada di sepeda motor betul 80% kalau Anda mau hidup tinggalkan motor itu lalu naik bus gratis iya kemacetan itu soalnya tidak ada subsidi masih tidak ada BPM subsidi masih dibahas pusat ya itu kan keputusannya bukan di kita bukan di JKI kemacetan ada hal lain lagi Bang Don yang jadi masalah Jakarta ini luar biasa kemacetan itu bukan cuma persoalan Jakarta tetapi yang harus dikerjakan bersama-sama dengan daerah penyangga hubungan dengan daerah penyangga ini bagaimana sekarang ini Pak? ya gak ada masalah gak ada masalah artinya kita ini memang saling harus saling dukung-mendukung contohnya masalah kita ingin apa membentuk yang namanya Jabodetabek ke transport otoritas transport Jabodetabek yang terus ini kita garap agar nantinya otoritas itu tidak hanya berbicara DKI karena ini menyangkut DKI dan sekitarnya sehingga memang ada otoritas khusus itu sudah dicara dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Bantan sudah hasilnya adalah kapan beliau-beliau mendukung penuh hanya ini kan kita menunggu apa perangkat-perangkat payung hukum dan aturan yang memang sampai sekarang tidak melalui pemerintah pusat dengan ini pemerintah pusat kalau sudah seperti itu koordinatornya adalah pemerintah pusat tidak mungkin saya mengkoordinatori kecuali sudah di pemerintah pusat kecuali kalau sudah yang menangani pusat kira-kira begitu Pak Jokowi karena ada karena ada gunungan dengan Pak Ahop lebih mudah menerus Jakarta dari Merdeka Utara daripada Merdeka Selatan ya gak tahu kalau lihat seluruh langkah Pak Jokowi dari hari ke hari dari minggu ke minggu ini Anda tetap akan ada di tanggung yang besar kemarin kita bicara eh tadi kita bicara tentang kemungkinan berita tentang Anda itu bubble jadi menggelembung menggelembung berita tentang Anda itu begitu banyak dan kemudian pada suatu saat orang akan mengatakan jangan-jangan gelembung ini peningkatan ini adalah sesuatu yang palsu tidak didukung oleh fakta atau kinerja begitu Pak Jokowi ya yang kita 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 apa lakukan ini sebetulnya hanya kegiatan sehari-hari saya wakup saya dan Pemprog bukan sesuatu yang diadain-adain kok kita misalnya kepluit ya pluit adanya kayak gitu kayak gitu kita sajikan apa adanya gak ada yang kita tutup-tutupi masalah tanah abang di situ masalah besar masalahnya juga kita buka gak ada waktu rame-rame dengan yang ada di sana juga kita buka apa adanya semua orang bisa melihat dari sisi yang baiknya yang sisi buruknya diri-rius juga sama saya kira gak ada yang kita tutupi gitu loh yang digembung-gembungkan apanya gak ada yang dibuat-buat juga gak ada karena itu memang fakta lapangannya ada yang masih mengklaim dari keluarga ada ada mali ya sudah semua orang bisa memberitakan itu dan gak kita tutup-tutupi beda menggembung itu kalau ada yang ditutupi ada yang dikemas dan diangkat-angkat silahkan mau motret kebaikannya silahkan mau motret kebaikannya silahkan kita di media khususnya di Bita 1 kita percaya bahwa itu adalah sesuatu yang real dan itu membuat kita agak sulit karena setiap hari harus merencanakan untuk meliput terus-menerus apa kegiatan Pak Jokowi dan itu berlaku untuk media yang mana pun ada satu soal ketika ketika kemudian ya ini dukungan lah ya popularitas begitu besar kalau Pak Jokowi jalan ke sini sekarang dan kemudian dikerubunin begini banyak masih bisa kerja gak Pak? iya masih menurut saya memang sebetulnya mendesain kebijakan itu pada kira-kira 4 bulan sebelum akhir tahun itu mendesain kebijakan kemudian akan akan diputuskan dan disetujui lewat rapat Paripurna Dewan itu sudah ada bentuk program sudah ada bentuk kegiatan setelah itu apa? Januari sampai ke akhir tahun kan hanya melaksanakan kegiatan yang sudah kita desain tadi di lapangan yang ngerjakan siapa? dinas-dinas yang ada ya kan? kemudian apa yang harus kita ya kalau saya sudah gak ada pekerjaan kan setelah mendesain kebijakan itu ya mesti ke lapangan ngapain ke lapangan? kontrol pekerjaan kontrol kualitas proyek-proyek yang ada kontrol apakah kantor itu sudah on pada jam yang sebentar ya 7.30 melayani masyarakat dengan cepat baik di kelurahan baik di kecamatan baik di masih tetap bisa dikerjakan baik di di apa di rumah sakit semuanya harus di kontrol pekerja itu kalau gak di kontrol orang merasa gak ada yang mengawasi kalau saya saya cek ada yang gak bener-bener kita beritahu kemudian setelah itu apa? dicek yang kedua oh sudah agak baik beritahu lagi agar lebih baik cek lagi nanti sebulan dua bulan lagi cek terus cek pertama cek kedua cek ketiga cek keempat terus kalau lihat ada pekerja seperti itu seperti tidak pernah berhenti ya enggak sekali kita berhenti apa itu pengawasan kita terasa kendor dia akan kembali ke pola lama ke tradisi lama ke budaya lama tapi kita akan menggerakkan ini akan menggerakkan organisasi supaya tidak kemudian setiap kali harus bolak-balik tiap hari di kontrol untuk awal-awal harus untuk awal-awal harus tahun pertama kedua harus maksimal ketiga ini mungkin bisa mulai didelegasikan mulai didelegasikan mungkin tahun keempat di dilegasan kelebih bawah lagi tahun kelima kita sudah bisa menikmati hasilnya tahun kelima mungkin sudah akan dirasakan saya kira memang harus seperti itu enggak mungkin Jokowi itu enggak pernah mendelegasikan ke bawah tidak untuk tahun-tahun pertama mereka harus tahu bagaimana bekerja bagaimana mengontrol bagaimana ngecek memang harus seperti itu supaya yang namanya budaya kerja itu betul-betul nanti merubah dari pola yang lama tradisi yang lama mantan wali kota Solo ini kini bukan lagi hanya diharapkan untuk memimpin Jakarta meski baru 14 bulan jadi orang nomor 1 di Jakarta Jokowi kini sudah digadang-gadang menjadi presiden semua angka-angka itu menunjukkan Bapak kuat banget menjadi presiden gimana apa semua angka-angka dari saya angka apa iya survei sudah saya bilang bolak-balik enggak ngurus surpa-surpe saya manusia biasa makan nasi hampir semua hasil survei yang dirilis sepanjang tahun 2013 menjagokan Jokowi sebagai presiden survei terbaru Indobarometer yang dirilis Desember 2013 menempatkan Jokowi sebagai pilihan utama publik Jokowi bukan hanya jadi jagoan pemilih pria dan wanita tapi juga pemilih di pedesaan dan perkotaan elektabilitas Jokowi jauh mengungguli politisi senior seperti Prabowo Subianto Abu Rijal Bakri dan bosnya di PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri banyak spekulasi bahwa Megawati akan memberi jalan bagi Jokowi untuk maju hal ini terlihat dari langkah Mega yang merestui Jokowi Jokowi tampil di beberapa acara penting gak tahu saya gak pernah gak pernah gak pernah baca survei-survei gak pernah lihat survei-survei juga gak pernah yang survei siapa juga gak gak ngerti kan juga gak ya kadang di koran secara selintas aja dibaca tapi gak pernah ini jawaban pagut ini jawaban pagut belum berubah nih gak pernah kita gak pernah gak pernah gak pernah mikir survei-survei gak pernah saya boleh tahu gak kemudian ketika di media kan banyak disebut sebagai calon presiden gitu ada tidak orang-orang dekat yang kemudian bertanya bener gak sih jadi calon presiden ada tidak orang yang kemudian banyak ke masyarakat juga banyak yang tanya tapi jawaban saya kan dari dulu sampai sekarang masih sama itu betul karena jawaban masih sama kita ingin dapatkan jawaban yang baru bukan kita jawaban yang baru belum ada karena versi media unstoppable itu versi media dan versi survei gitu Pak Jokowi gak tahu tanya ke saya sampai-sampai Fakultas Psikologi UI Prof. Hamdi Mulu dan kawan-kawan membuat survei tau gak yang disurvei bukan soal survei siapa yang akan layak jadi presiden siapa lawan tanding yang pantas untuk Jokowi begitu sekarang surveinya apa tanggapan Jokowi terus hanya mau cari lawan tanding yang layak tanding untuk apa itu dia tanding untuk jadi Jokowi mau pula rekas pasti alami ini kan faktanya gitu yang gak ngerti saya saya tuh sekarang ini apalagi ini akhir tahun konsentrasi itu pada target realisasi anggaran ini yang terus kita dolong kita kebut-kebutan siang malam siang malam cek siang malam siang malam untuk apa nanti akhir tahun itu betul-betul sesuai target jangan sampai meleset jauh dari target sudah hampir akhir sedikit serin gak apa-apa jadi rumah gak pernah ngurus-ngurus sama tadi surpa-survey tanding-tanding gini Pak Jokowi persoalan ini kan karena itu ada kan kita nanya karena itu faktanya misalnya begini lawan tanding yang dari survei itu mereka menyebut nama Abraham Samad nama Khairul Tanju nama Ahok kira-kira gitu ini survei itu makanya saya kan harus nanya bahwa Pak Jokowi bilang tidak peduli dengan itu tapi ada fakta seperti ini terus ya kita minta komentarnya lebih dalam sedikit sekarang ini kalau apa itu kalau ditanya sekali lagi ditanya mengenai hal yang berkaitan dengan politik itu sampai detik ini tidak berada di wilayah saya jadi kalau bertanya mengenai capres mengenai survei ditanyakan saja ke DPP kalau yang capres tanyakan ke Ibu Mega wilayahnya ada di sana jadi gitu tanyakan ke Ibu Mega tanyakan ke DPP itu jawaban yang aman dan langkah yang aman untuk jalan tetap lurus ke depan mau saya saya mau saya jawab apa lagi saya senang saat ini disiplin pada pekerjaan yang ada di depan saya di depan saya ada apa ada hujan dan bisa menyebutkan banjir saya fokus ke sana konsentrasi ke sana masa ada hujan ada kita mau konsentrasi mana-mana ada yang bilang sebetulnya sudah selesai pembicaraan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi tentang itu di belakang panggung tinggal waktunya aja yang tepat kapan masa ada depan panggung belakang belakang panggung kalau ada panggungnya ada depan ada belakang silahkan tapi soal oke fokus pada kinerja pekerja itu juga kemudian yang menjadi sorotan dan di media masa begitu kan bahwa kinerja itu satu hal yang kemudian banyak diperbincangkan karena Pak Jokowi terlihat bekerja saja maka itu mendapatkan simpati lebih banyak orang dan apresiasi banyak orang menjadi sampelah disebut inilah pemimpin alternatif karena jarang yang seperti ini ya karena memang dan satu-satunya saya memang ditugaskan oleh rakyat untuk bekerja ya saya bekerja dong masa ditugaskan bekerja kita mau tiduran ya bekerja pagi siang malam ya bekerja itu karena memang ditugaskan untuk bekerja perkara mau dinilai jelek ya silahkan mau dinilai tidak baik ya silahkan kita ini posisinya posisi memang dinilai oleh masyarakat jadi saya kembali jadi saya bisa tarik kembali ketika kita di madu fluid ya saya pernah bilang pada waktu itu kepada anda mas kita dulu pernah panggil mas Jokowi waktu menjadi calon wakil ajak calon gubernur saya bilang bapak calon wakil gubernur ah calon gubernur setelah jadi gubernur bapak gubernur saya waktu itu ngomong tahun depan apakah saya bisa bilang bapak presiden semua orang lagi ingin kira-kira begitu setuju katanya pak kita bikin satu putaran kalau ada setengah yang setengah sekarang ini terus terang saja kita ini pada musim-musim seperti ini saya lebih senang kalau diajak bicara mas Labanjir atau Pak Zucan rintik-rintik kemudian masih ada genangan ada yang komplain masalah kemacetan lebih bagus saya konsentrasi fokus di kerja disiplin di kerja dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan kita tadi kemacetan sih sudah disebut ya banjir yang belum kemacetan kita sebut bahwa ada beberapa hal sebelum diteruskan saya masih jawaban Pak Jokowi tetap sama ketika kita tanya di pelu ketawa jawaban aman jawaban yang sama bukan jawaban aman memang jawabannya itu soal banjir kemudian bagaimana kemarin mau beli tanah di tetangga sebelah agak sulit tampaknya ya untuk banjir kita ini sebetulnya sudah sudah mulai kita kerjakan memperlebar sungai memperdalam sungai ada empat sungai yang sudah diperdalam dan dilebarkan tetapi memang belum selesai ini perlu proses tidak mungkin setahun dua atau tiga tahun perkiraan kita mungkin antara lapan sembilan tahun karena ada tiga belas sungai di Jakarta yang yang gede yang Ciliwong Angke Sunter Pesanggran dan lain-lainnya yang kali-kali kecil juga jumlahnya jangan dipandang sedikit ada 884 sungai kecil-kecil yang semuanya yang saya tanya ke masyarakat di sekitar sungai itu 20-30 tahun itu gak pernah yang dirawat dikeruk diperdalam sedimenya diangka tidak pernah setelah dilihat seperti ini sekarang banjir ini agak berkurang atau gimana yang sudah dikeruk tapi memang pengerukan ini kira-kira baru selesai 20-25 persen kita ngomong apa adanya sehingga yang kedua dicegat lagi di Bendungan Ciawi yang juga rencananya sudah ada gak tahu sudah berapa tahun yang lalu ternyata tidak mudah membeli tanah di tetangga sebelah oh itu kan yang memang sekarang ini yang lebih kan lebih di non-teknis ya non-teknis artinya pembebasan tanah yang ada di masyarakat memang tidak mudah jadi tidak mudahnya karena mereka tidak punya etikat ini kan tanah pemda juga di sebelah sebenarnya tetangga yang dikatakan oleh Pak Ahok mereka yang mau beli di Depok tapi jawaban Wali Kota Depok gimana saya gak ingat juga keberatannya cukup besar enggak 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 dari apa perbincangan kita dengan Pak Wali Kota Depok enggak ada masalah silahkan mas lihat dimana yang mau dipakai ini bedanya cara Pak Jokowi menjelaskan dan Ahok menjelaskan beda cara hasilnya sama saja yang penting kan goal hasilnya sekarang di Jakarta ini ya mas kita selalu berbicara tentang membawa menghela birokrasi lebih cepat kan sudah ada lelang jabatan kemudian lelang jabatan kepala sekolah tetapi bukan hanya birokrasi yang dibawa di Jakarta ini kan langsung menertibkan publik kemudian disiplin gimana sekarang sangat dimana itu kesempatan ya dengan organisasi itulah nanti kita mulai lurah harus bisa mendisiplinkan warganya yang ada di wilayah lurah itu sama juga sama harus juga membackup kegiatan-kegiatan lurah yang berkaitan dengan kedisiplinan masyarakat dan memang membangun sebuah apa membangun sebuah budaya yang baik di sebuah kota tidak mungkin dalam setahun dua tahun saya mendengar baik yang di Singapura di China untuk menggiring masyarakat dari mobil motor ke MRT per waktu tujuh tahun di China untuk merubah warga meludah di sembarang tempat juga perlu lebih dari lima tahun ini ini kan merubah sebuah budaya yang sudah bertahun-tahun dibiarkan tertib hukum tertib sosial yang kecil-kecil dibiarkan sehingga masyarakat merasa bahwa ini ini juga tidak ada masalah ini benar ini yang harus dirubah bahwa itu kleru itu tidak benar itu kan ada cerita salah satu pemimpin yang diinginkan oleh publik sekarang ini adalah pemimpin yang bersih yang punya kemampuan untuk memerantas korupsi mungkin kita layak mendengar visi Pak Jokowi tentang pemberantasan korupsi yang sekarang bangun sistem bangun sistem seperti sekarang kita di pemerintah provinsi DKI kita sudah dari masalah tadi rekrutmen untuk lurah dengan lelang promosi terbuka kemudian kita lakukan online pajak online yang hubungannya ini hubungan online semuanya sehingga income kita waktu saya masuk itu 41 triliun sekarang 69 triliun tahun depan mau berapa? meluncat yang baru setahun sudah meloncat 28 triliun target tahun depan? ya tadi 62 artinya karena makin besar artinya dengan online tax itu kita membangun sistem kemudian juga dengan e-budgeting kita e-kan juga kemudian dengan apa e-proc e-proc juga membantu kemudian juga dengan e-purchasing yang sudah kita mulai dengan truk sampah kemarin yang harusnya kalau beli dengan cara lelang biasa itu dapat 80 kira-kira 80 truk setelah pakai e-purchasing bisa dapat 92 truk dan masih sisa 2,9 miliar ini kan sebuah saya kira sistem baru seperti ini yang kita bangun ini yang ingin kita kita kejar dan kita lakukan terus artinya apa orang itu mengikuti sistem birokrasi mengikuti sistem bukan dibalik masih dan dikontrol kembali ke korupsi ini pandangan pribadi Anda tentang belakangan ini para koruptor itu dimiskinkan ada seorang Enggy yang kemudian dimiskinkan untuk membayar uang sebegitu banyaknya kepada negara lalu kemudian ada hukuman yang begitu berat termasuk Joko Susilo kemarin kita betul-betul ingin saya dengan pertanyaan saya mengasumsikan orang seperti Jokowi adalah tokoh yang akan sangat bersih untuk menjalankan pemerintahan tetapi di tengah-tengah langkah pihak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman berat lalu kemudian memiskinkan pandangan Anda ya saya kira itu pertama memberikan efek jura yang kedua saya kira yang paling penting memang tidak hanya penindakan tetapi pencegahan membangun sistem membangun karakter dari anak-anak diberi pelajaran mengenai masalah etika masalah sopan santun masalah korupsi tapi dari mulemen dari TK, SD, SMA semuanya diberikan tidak hanya urusan matematika fisika biologi sangat penting sekali bagi sebuah kota bagi negara kita penting sekali sudah bicara yang keras sudah deket akhir tahun Pak masih ada Jakarta Night Festival masih baru kita siapkan Pak Cowo Pak Cowo tahun baruan dimana? di Ancel di Monas di IHI di Jalan di Jalan Altinya masih tutup jalan seperti tahun lalu hanya memang setiap tahun sekarang ini kita buat tema tahun ini temanya apa tahun depan temanya apa nanti 5 hari sebelum hari baru kita sampaikan tidak sekarang kenapa? supaya ada kejutan apa yang membuat Anda kecewa dalam memimpin Jakarta setahun lebih ya? saya kira sementara ini ya kita ya ya biasa saja persoalan yang dulu kita anggap besar-besar dan menakutkan juga setelah kita masuk ke persoalan itu juga biasa-biasa saja artinya apa? ini hanya memang butuh waktu fokus dan ya ada target yang jelas penyelesaian sebuah masalah itu saya kira masalahnya sudah jelas kok kelihatan semuanya masalahnya ini persoalan juga kelihatan semuanya persoalannya kelihatan penyelesaiannya 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 rencana-rencana itu juga ada loh Mbak Nuno dan itu jelas semuanya rencana itu ada semuanya ini kan tiga mengeksekusi dan mempercepat agar masalah-masalah yang ada ini segera selesai satu persatu seberapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk mengeksekusi itu ya asal kita tidak ada kepentingan saja persoalan apapun pengen diputuskan sekarang diputuskan saja tidak usah tengok kanan tengok kiri itu sudah sambil nanti diperbaiki sambil jalan kalau kita masih masih mengevaluasi lagi mereview lagi apalagi membuat rencana lagi kapan kita mau main kadang-kadang orang kadang-kadang Pak Gokowi orang main time supaya dapat sesuatu tapi Anda kan ingin itu semua terbuka bukan ya semuanya lah kita ini apa sih yang persoalan-persoalan yang apa yang orang lain mengatakan kepada saya hati-hati ada konflik hati-hati ini nanti bentukannya keras ya kita putuskan ya tidak ada apa-apanya juga Pak Jokowi kita sudah hampir bagian akhir harapan Pak Jokowi untuk Jakarta tahun depan ya semuanya apa satu persatu masalah-masalah yang kecil yang sedang yang gede semuanya bisa diselesaikan tanpa adanya benturan maupun konflik dan kita mengharapkan kota ini betul-betul sejajar dan lebih baik dari kota-kota besar di negara yang lain dan mempunyai karakter mempunyai identitas yang jelas inilah yang sedang dalam proses pengerjaan kita bagaimana harapan tentang Indonesia tahun depan ya lebih baik terima kasih sudah menurunkan waktu bersama kami dan sebetulnya itulah tadi headline spesial menutup akhir tahun ini terima kasih sampai jumpa Pak Pak terima kasih terima kasih lebih baik Bapak Ibu terima kasih ya sudah selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati